Hasil studi banding ratusan KADES dilaporkan ke Bupati Halmahera Selatan. Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Halmahera Selatan Iswadi Isak mengaku sudah melaporkan hasil studi banding ratusan KADES yang berlangsung di Desa Bongkok, Semedang, Jawa Barat, ke Bupati Usman Sidik. Laporan kita sampaikan tadi, itu seluruh KADES juga hadir bertatap muka dengan Pak Bupati, katanya kepada Tribunternate.com, Selasa, 25 Juli 2023. Dalam laporan tersebut, menurut Iswadi, pihaknya juga menyampaikan kepada Bupati terkait kesediaan Pemkap Sumedang menghibahkan aplikasi EOFAS dan EOFAS ke Pemkap Halmahera Selatan untuk digunakan. Aplikasi ini merupakan sarana pelayanan pemerintah desa kepada warga secara daring. Dan ini merupakan implementasi program satu data Indonesia lingkup desa, terangnya. Di samping itu, KADES Dolik Kecamatan Gane Barat Utara ini menyebut Abdesi Halmahera Selatan sangat berharap kepada para KADES agar mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang didapatkan dari studi banding. Ketika balik ke desa masing-masing, Iswadi juga menambahkan, studi banding tersebut merupakan awal membangun solidaritas 249 KADES di bawah naungan Abdesi Halmahera Selatan. Sehingga apa, program pemerintahan desa menyangkut pembangunan daerah dapat kita laksanakan bersama. Jadi ada KADES yang mau laksanakan program A misalnya, kita saling beri masukan. Asalkan kita harus solid, tutupnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.